Intro Intro Aduh bosen penjelasannya sangat panjang Awas, jangan di skip ya Tonton terus penjelasan dari Jejak Ma'odah Jangan di skip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Jejak Ma'odah Kali ini saya tidak akan menyampaikan materi pelajaran Ataupun membuat video pembelajaran Tetapi saya ingin mereview permainan tradisional Yang dulu sangat terkenal pada zamannya Anak-anak generasi zaman now Mungkin masih banyak yang tidak mengenal permainan tradisional Yang mereka ketahui saat ini Pasti permainan game online, mobile legend, dan lain-lain Apalagi di masa pandemi seperti saat ini Belajar daring Sudah pasti HP tidak lepas dari tangan mereka Dan mirisnya Waktu mereka habis untuk main game Atau permainan yang lain Dan waktu belajar sangat minim sekali Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal Kira-kira akan mereview permainan apa ya Saya kali ini Ayo siapa yang bisa tebak Kata kuncinya Adalah Yang kalah harus menggendong yang menang Atau Yang kalah harus berlari dengan cara kaki sebelah Atau disebut jengklong Kalau disini Jadi lari dengan kaki sebelah Seperti ini Dan jaraknya Jarak menggendong Ataupun lari dengan kaki sebelah tadi Sesuai kesepakatan Atau Dengan cara Menggunakan alat Kayu Yang dilempar sejauh mana itu nanti Yang menjadi Jarak hukuman mereka Atau Bagi yang kalah Akan mendapatkan Imbalan Menggendong Atau Lari dengan satu kaki Itu kata kuncinya Kata kunci yang kedua Adalah Menggunakan alat Yang ada di sekitar kita Mudah sekali Yaitu berupa Dua buah kayu Yang satu pendek Yang satu panjang Coba Saya akan memperagakannya Ya Perhatikan disana Ada dua buah Puffing Yang saya Taruh Bersebelahan Dan Ada Kayu 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 Jadi Seperti itu Cara Memainkannya Sudah tahu Permainan apa ya betul permainan patok lele sekarang kita mengenal permainan tradisional patok lele salah satu ragam permainan tradisional yang cukup terkenal pada zamannya adalah permainan patok lele patok lele juga dikenal dengan banyak sebutan lho mulai dari gatri dari Jawa Barat Benting dari Jawa Tengah dan Yogyakarta taktek Bangka Belitung kayu doi di Nusa Tenggara Timur Gati Talkadal Pati lele dan betrok di daerah lain untuk sebutan di daerah saya yaitu di kota Jepara ini permainan patok lele biasa disebut dengan bentik siapa yang pernah main bentik dengan teman-temannya asik dan seru bukan cara bermain patok lele terbilang sederhana dan membutuhkan peralatan yang mudah untuk diperoleh patok lele hanya membutuhkan dua buah kayu berukuran masing-masing 10 cm kurang lebih seperti ini ya ini disebut kayu anak dan kayu yang lebih panjang di kira-kira saja ini disebut kayu induk permainan patok lele juga membutuhkan sebuah lubang gunanya untuk meletakkan kayu anak apabila di daerah kalian sudah tidak ada tanah yang bisa dilubangi dikarenakan maksudnya pavingan atau sudah berlantai berjobin atau aspal maka membutuhkan alat lagi contohnya seperti batu bata atau paving bisa juga dengan kayu untuk meletakkan kayu anak diatasnya berikut cara permainan patok lele kelompok permainan dibagi menjadi dua kelompok atau dua tim tim pertama bertindak sebagai pemukul kayu dan tim kedua berperan sebagai kubu penjaga atau penangkap kayu anak masing-masing kelompok terdiri atas beberapa pemain selanjutnya tim pemukul kayu akan menentukan urutan pemain yang akan melakukan permainan pemain pertama yang mendapat giliran akan meletakkan potongan kayu anak diatas lubang atau susunan kayu lantas dicungkil dari bawah menggunakan potongan kayu indu seperti ini caranya cungkilan kayu anak diarahkan ke arah lawan yaitu ke arah kubu penjaga yang telah bersiap-siap untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan jika potongan kayu anak berhasil ditangkap maka tim penangkap menang tim tersebut dapat berganti peran dengan tim lawan yang berperan sebagai pemukul kayu ada pun cara menangkap penangkap kayu anak juga dapat memberikan poin tersendiri bagi tim penangkap bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak misalnya jika dapat menangkap dengan satu tangan akan mendapatkan poin 50 jika ditangkap dengan dua tangan akan mendapatkan poin 20 dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan namun apabila tidak ada seorang pun anggota tim penjaga yang mampu menangkap potongan kayu anak yang dilempar oleh tim pelempar maka tim penjaga harus melempar kayu anak ke arah kayu induk yang telah diletakkan melintang di atas lubang oleh tim pelempar jarak melempar berdasarkan tempat kayu anak jatuh jika lemparan dari tim penjaga berhasil mengenai potongan kayu induk maka tim pelempar dinyatakan kalah dan harus bertukar posisi dengan tim penjaga untuk bertindak sebagai tim penjaga di sisi lain apabila lemparan tim tim penjaga tidak berhasil mengenai potongan kayu induk maka tim pelempar yang memperoleh poin-poin dihitung berdasarkan jarak potongan kayu anak terjatuh dan diukur berdasarkan panjang kayu induk setiap jarak kayu induk yang ditempuh dapat digantikan dengan satu poin atau sesuai kesepakatan bagi tim pelempar permainan patok lele selain dapat menjadi salah satu pilihan permainan bagi anak dapat juga menjadi sarana belajar khususnya belajar matematika anak dapat belajar menghitung poin yang diperoleh membandingkan ukuran panjang serta memahami arah gerak secara horizontal maupun vertikal selain matematika anak juga akan belajar mengatur strategi baik dalam melempar maupun menangkap kayu permainan supaya permainan dapat dimenangkan tertarik untuk mencoba bermain patok lele ayo lupakan gadgetmu mari bermain di luar selamat menikmati selamat menikmati bismillah bismillah waaah dita akan tangan 2 20 ayo 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 bentar pos tangan 1 tangan 1 jadi 50 50 mau selamat menikmati 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 selamat menikmati